Bisnis itu sepuluh proses, tidak ada yang yang instan, menurut saya dalam bisnisnya, kecuali punya duit langsung banyak atau diwarisi perusahaan, itu pun juga challenge-nya juga berbeda lah, pasti punya challenge cuman pada kita memulai bisnis dari awal, itu memang buat saya challenge-nya lumayan banyak pada saat itu audio jungle oke guys, buat teman-teman yang baru join, hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Raka ya, hari ini kita akan ngobrol guys, ya teman-teman yang sering liatin kita punya IG Live setiap Senin ya kalian harus tau, hari ini acara apa? acara The Ngobis ya, The Consulting Ngobrol bisnis, kita akan ngundang ngobrol dengan Pak Raka Bagus, hari ini founder dari Ladang 5 ya, founder dari Ladang 5 beliau seorang yang luar biasa bisa merubah ya, olan cingkong menjadi bisa go internasional ya minggu lalu kita ngobrol dengan Coach Yudhi Chandra itu sangat menarik guys buat teman-teman yang pengen sukses ya yang harus dibenahin pertama kali itu adalah mindset-nya dulu ya jadi kalau mindset-nya belum beres guys mau sukses susah ya jadi harus mindset-nya dulu beres baru Anda bisa sukses ya tapi kalau mindset-nya tidak beres mau sukses, ya bagaimana mau sukses ya ah ini Pak Raka thank you Pak Raka sudah berkenan untuk menunggu saya dari kehilangan sinyal gitu ya hai oke ini ya, ini lagi apa Pak Raka? lagi masih sibuk ya kondisinya untuk di pabrik? enggak, pulang pulang, pulang pulang segini sudah oke nah guys ini ada pertanyaan dari Lombok apa ini? dari Lombok Property ya Ishak Lombok Property apa itu pembicaraannya? hari ini kita mulai-mulai guys soal Pak Raka gitu ya dan soal perusahaannya yang luar biasa ya ladang 5 ya bagaimana kisah cingkong gitu ya produk olahan dalam negeri bisa tembus pasar internasional ya bersama dengan Pak Raka hari ini kita akan ngobrol panjang lebar terkait dengan topik ini ya nah mungkin Pak Raka ini thank you kembali lagi Pak Raka ya thank you sudah berkenan untuk ngobrol dengan kita hari ini tadi kalau ngomongin ini ya ering kisah hidup mungkin kisah hidup enggak menarik lah kisah bisnis aja kisah bisnis siap ya apa namanya kita mulai itu dari 2013 ya background saya sebenarnya bukan di bidang manufacture apa namanya produk makanan jadi background saya sebenarnya desain grafis disini nah di desain grafis itu ya kemudian kita punya kebetulan punya beberapa klien lah yang produknya makanan ada satu klien produk makanan yang pernah kita kunjungi itu itu kalau enggak salah produk ini ya apa namanya ikan olahan lah ikan olahan disitu nah itu kan saya sempat ngobrol lah sama beliau nya ya apa namanya enak ya anaknya bisa makan ikan terus kan ikan sehat ya asosiasinya sehat seperti itu tapi apa namanya beliau ngomong oh ya saya sih ngasihnya enggak enggak sering-sering mungkin cuma sebulan sekali seperti itu nah dari situ saya mikir saya mikir aja dalam hati memang produk-produk makanan di Indonesia itu kan banyak ya macamnya ya dan dan memang segmen terbesarnya itu adalah apa namanya segmen yang di middle low lah ya karena kalau kita ngomong piramida marketnya itu yang paling gede kan yang di paling bawah itu ya jadi sehingga banyak apa namanya produk-produk makanan yang memang menyasar segmen disana sehingga produk makanannya itu memang memang cukup affordable lah murah dan dan terjangkau untuk segmen seperti mereka yang akhirnya memang banyak hal yang 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 mereka kurangi disana dalam artian begini kalau menarik menarik cerita yang tadi saya sampaikan kenapa nih produsen makanan makanan sehat yang yang apa namanya ikan yang asosiasinya sehat itu hanya memberikan apa namanya produknya sekali dalam sebulan kepada anak-anaknya ya itu aja yang saya berpikir apakah ada ada ingredient lain yang yang kurang kurang baik untuk dikonsumsi terus-menerus atau bagaimana itu saya saya juga kurang paham karena pada saat itu saya cuman diminta untuk punya idealisme seandainya nanti punya bisnis bisnis makanan ya saya bikin makanan yang yang aman gitu loh enggak cuman aman enggak cuman aman juga harus sehat sehingga anak saya makan pun yaudah makan aja tiap hari enggak ada masalah gitu loh karena saya tak saya tahu apa yang yang jadi apa namanya tidak kita memproduksi sesuatu yang masif tapi kita sendiri juga apa namanya melarang anak kita untuk makan terlalu sering seperti itu yaudah akhirnya lahirlah lagang 5 itu semua apa namanya dari inilah nekat sebenarnya ya berangkatnya dari idealisme itu tadi berangkatnya dari idealisme itu tadi dan kita belajarnya banyak trial and error ya trial and error sekali karena saya tidak punya background di sana akhirnya semua belajar belajar ya belajarlah semuanya ya mulai dari ideal mulai dari dibawah supplier dibawah vendor dan lain sebagainya itu macam-macam lah itu apa namanya kisah proses bisnisnya tapi itu saya bersyukur bisa melalui itu kenapa karena kalau tidak melalui itu mungkin saya gak bisa cerita seperti ini disini kita gak melalui itu ya kita gak gak tahu kita gak istilahnya gak naik level kadang-kadang bisnis itu adalah sebuah bisnis itu sebuah proses tidak ada yang yang instan menurut saya dalam bisnisnya kecuali punya duit langsung banyak atau diwarisi perusahaan itu pun juga challenge-nya juga juga berbeda pasti punya challenge cuman pada kita memulai bisnis dari awal itu memang buat saya challenge-nya lumayan lumayan banyak pada saat itu nah di challenge-challenge itu kalau kita bisa melewati itu ya artinya kita udah 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 punya experience lebih dan kita udah naik naik level lah istilahnya karena di dalam bisnis itu ada levelnya jadi pada saat awal kita mulai itu paling masalahnya yang paling besar adalah pemasaran seperti itu walaupun pemasaran itu akan selalu jadi masalah seterusnya memang tetapi pelan-pelan masalah itu akan nambah selain masalah pemasaran nanti akan ada masalah SDN nanti akan ada masalah apa namanya finance akan ada masalah operation dan lain sebagainya nah ini yang saya alami sekarang adalah masalah itu udah semakin besar memang semakin bermacam-macam semakin bermacam-macam cuman memang itu adalah syarat sebuah bisnis itu bisa tumbuh gitu loh nah kita sebagai CEO ya mau gak mau memang ini ya apa namanya harus membuat beberapa keputusan-keputusan yang kadang-kadang juga gak menyenangkan banyak orang ya karena kompleksitas dari masalah tersebut tapi spirit kita adalah perusahaan ini harus tumbuh dan itu yang yang selalu kita komunikasikan ke apa namanya internal seperti itu dan itu selalu kita dalam artian setiap tahun mereka selalu melihat perubahannya dan kadang-kadang perubahannya itu berjalan sangat cepat mungkin 3 bulan 6 bulan itu mereka melihat perubahannya perubahan tempatlah perubahan apa namanya SOP perubahan perubahan struktur organisasi dan lain sebagainya nah itu memang teman-teman di dalam itu banyak sekali yang melihat kenapa ya perubahannya kok cepat sekali memang kadang-kadang perubahan itu diperlukan untuk kita bisa tumbuh dengan cepat juga nah buat perusahaan-perusahaan yang masih apa namanya berkembang itu kita itu selalu mencari pola yang paling pas buat kita itu apa nah kadang dalam mencari pola itu pasti ada yang tidak nyaman disitu ya itu wajar itu wajar tapi itu itu yang harus dilakukan sebagai ini ya founder atau CEO seperti itu sih mungkin jadi jadi mungkin tadi saya jelaskan sedikit jadi ladang lima itu adalah produk produk makanan berbasis singkong ya berbasis singkong yang semua apa namanya produk makanan yang kita hasilkan itu bahan baku dasarnya adalah tepung singkong gitu loh jadi awal kita itu bikin tepung singkong kemudian setelah dari situ kita bikin produk turunan sekarang kita punya sekitar 23 jam mulai dari 23 jam produk ya seperti itu nice nice berarti ini kalau kita boleh kulik dikit ladang lima ini sampai teman-teman biar ngerti ya gitu ya mungkin siapa sih ladang lima tapi saya yakin dan percaya banyak lah yang udah tahu ladang lima anda searching aja di google ladang lima udah kelihatan banyak lah ya guys cuma intinya pak Raka ini membuat satu perusahaan dengan dengan konsep mengolah gitu ya mengolah bagaimana singkong ini bisa diolah menjadi berbagai macam bentuk makanan ya singkong dibuat tepung jadi mulai mulai singkong kan ya pak singkongnya dibuat tepung gitu kan ya pak ya awalnya ya 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 nah oke jadi teman-teman searching ya searching aja ya anda boleh carilah pasti banyak boleh juga follow pak Laka nanti bisa lihat langsung di ladang limanya ya nah tapi ini menarik pak tadi kan sempat pak Raka sampaikan bahwa kondisinya tadi ada challenge-nya gitu ya ada kisah juga yang gak gampangnya gitu ya untuk naik level apa pak yang terjadi di proses waktu bapak menjadi seorang dari designer dari seorang seorang desain lalu berubah profesi menjadi memiliki pabrik yang mana kompleksitasnya sangat berbeda sekali kompleksitasnya cukup mungkin bisa beberapa kali daripada desainer mungkin ya pak itu apa pak yang terjadi pak disana pak yang terjadi disana adalah ya mungkin ini ya perbedaannya adalah dari bidang misi yang jasa ke manufacture atau bikin produk seperti itu kompleksitasnya sangat-sangat kompleks sebenarnya tantangannya adalah tantangannya adalah kadang orang itu kalau apa namanya ini ini ada ilmu ilmu desain yang akhirnya kepakai juga sebenarnya jadi desain itu sebenarnya adalah problem problem solving ilmu yang goalnya tujuannya adalah menyelesaikan masalah nah sebelum menyelesaikan masalah dia collecting data collecting data apa klien apa problem klien apa kompetitor dan lain sebagainya seperti itu nah pola pikir seperti itu yang akhirnya saya terapkan juga di 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 dalam bisnis nah challenge-nya adalah data-data atau ilmu-ilmu yang 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 belum saya punya mau gak mau saya harus pelajari nah kadang-kadang kita pelajari itu bukan dari buku ya zaman itu ya 2013 itu tidak jarang saya temui apa namanya yes kayak apa namanya sharing bisnis seperti ini jarang sekali apa namanya zaman itu konsultan-konsultan bisnis atau apa namanya mentor-mentor yang yang turun turun gunung itu jarang sekali jarang sekali jadi akhirnya ya kita trial and error gitu loh nah pada saat trial and error memang namanya juga trial kemudian pasti error ya sebagian besar itu pasti error soalnya nah pada saat error atau gagal itu gimana kita bisa bangkit dari sana sebenarnya itu sih challenge-nya di sana challenge-nya sebenarnya di sendiri kita tahu oh ini gagal ya kita kita pada saat menemukan kegagalan seperti itu kita tuh bisa bisa punya seribu satu macam alasan ya yang akan kita sampekan sama teman-teman kita sendiri saudara keluarga ini aku gagal gara-gara ya gimana aku kan bukan orang orang manufacturer ya gimana nih yang udah 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 bikin kontrak sama supplier-nya sudah bikin kontrak sama vendor-nya tapi aku dibohongi macam-macam alasan yang kita temukan pernah sampai sampai ke berarti seperti itu ya Pak ya pernah sampai ke pikiran seperti itu ya Pak Raka ya wow wow tapi kalau tapi kalau kita mau maju kalau kita mau istilahnya sukses ya cuman ada satu pilihannya ya sudah gagal satu coba lagi gagal lagi coba lagi seperti itu ya itu yang jadi belajarnya itu sebenarnya saya banyak belajar dari kegagalan nah itu setiap setiap entrepreneur pasti punya prosesnya sendiri-sendiri ya pasti ada yang jauh lebih berat dari saya ada yang lebih gampang dari saya bisa jadi ada seperti itu jadi semua punya kadarnya sendiri-sendiri kadarnya dari entrepreneur pasti punya sendiri ya itu sih jalan saya disana menarik ya Pak sampai tadi kan kalau Bapak sempat sampaikan bahwa sampai sempat kepikir wah ini kok saya ini bukan dari manufaktur atau apa itu kalau boleh sharing dikit apa Pak mungkin contoh masalah yang dia tapi Mbak sampai kok bisa timbul pikiran seperti itu Pak Pak Leparaka ya contoh gini aja dalam proses pengolahan kita ada mesin ada mesin misalnya namanya hammer mill istilah mesin hammer mill saya baru dengar pertama kali pada saat terjun itu apa sih hammer mill oh hammer ya tahu hammer apa namanya palu oh mill itu menggiling oh menggiling dengan proses pukul penumpahan karena di daftar itu ada besi-besi pemukul oh itu hammer mill oh hammer mill outputnya itu nanti seperti apa nih dibandingkan misalnya ada mesin namanya dismill nah kita belajar proses kerja proses kerja mesin oh dismill itu akan menghasilkan produk seperti ini hammer mill akan menghasilkan produk seperti ini mana nih mesin yang tepat untuk produk kita nah karena kita nggak tahu akhirnya coba oh dibilangi sama temen sama temen sama sama dengan oh pakai hammer mill udah pakai hammer mill oh ternyata kok outputnya nggak sesuai ya akhirnya pakai dismill pakai dismill dapat dapet apa namanya produknya dapet bagus tapi apa namanya nggak apa namanya nggak produktif misalnya kosnya tinggi jadi nah dari situlah kita akhirnya dimana nih meramunya bagaimana menggunakan mesin dan lain sebagainya akhirnya saya belajar ya teknis sedikit teknis tapi juga nggak ahli disana cuman akhirnya belajar oh cara kerja seperti ini begini outputnya seperti ini belajar mengenai apa namanya bahan-bahan apa namanya ini spare part mesinnya dan lain sebagainya mengatur layout mengatur layout mesin yang efisien seperti apa mengatur layout orang yang efisien seperti apa seperti itu sih ya banyak hal sekali tapi saya menikmati tapi kalau disuruh ngulangi saya nggak mau sudah pusing ya Pak ya sedang ngulang lagi iya Pak kalau sudah selesai kita ngulang kita ngeranjutin yang lain gitu ya iya 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 menarik ya Pak nah Pak kalau tadi ngomong soal habar mil soal dis mil berarti kan itu investasi ya Pak sudah kuat uang untuk beli mesin ternyata salah misalnya kita tuh kurang 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 efektif gitu ya Pak terus gimana tuh Pak seperti itu nah ini yang menarik nih ya jadi kita sebagai seorang entrepreneur itu kadang-kadang pada saat awal ya kita itu memutuskan sesuatu itu sangat emosional berdasarkan ya yaudah nggak apa-apa beli aja kita coba udah dicoba gak apa-apa kita coba lagi misalnya seperti itu nah itu sebenarnya banyak hal yang kita bisa kolek dari dari kegagalan itu salah satunya adalah data ya data misalnya harga mesinnya berapa sih ya kapasitas produk berapa sih kemudian kalau kita saat modifikasi itu berapa sih ya kemudian nanti dari output itu kita hitung nih dari kapasitas yang kita punya itu nanti kita bisa produksi dalam satu minggu berapa satu bulan berapa kalau kita beli bahan bakunya untuk kapasitas mesin ini berapa harga jualnya berapa dan lain sebagainya nah saya pada saat itu sangat memutuskannya sangat dengan menggunakan ini ya apa namanya bukan bukan marah bukan emosi bukan marah tapi secara emosional keputusannya tidak berdasarkan data tidak berdasarkan hitung-hitungan keuangan gitu loh jadi memang awal-awal itu banyak sekali yang akhirnya kita cukup apa namanya istilahnya bahasa bahasa sekarangnya itu boncos atau rugi karena inventasi di depan kita gak hitung-hitungan kita gak ada perhitungan sama sekali pokoknya jalan aja dulu lah ada duit berapa itu pakai pakai-pakai sampai akhirnya benar-benar minus benar-benar kita gak bisa ngapa-ngapain pada saat ini sampai bisa ngapa-ngapain ya Pak ya kita udah dua kali sebenarnya dua kali dua kali apa ya bisa dibilang dua kali bangkrut sebenarnya maksudnya gimana Pak dua kali bangkrut itu Pak dua kali bangkrut yang pertama itu karena apa namanya cash keuangan kita minus cash flow kita gak ada kita gak bayar orang akhirnya kita suntikkan lagi disana yang kedua juga gak ada karena hanya fokus di produk tepung saya belum punya produk turunan pada saat itu itu sama sama juga kita tidak bisa bayar orang tidak ada cash cuman ada persediaan pada saat itu tepung tepung itu sendiri nah persediaan tepung itu yang akhirnya kita olah jadi produk turunan nah karena gak punya duit ya kita maklun ya punya duit kita maklun nah dari maklun itu baru duitnya muta baru kita seperti itu nah itu adalah adalah kesalahan yang harusnya tidak dilakukan sama entrepreneur di awal adalah tidak memahami finance yes yes tidak punya pencatatan accounting yang tepat kenapa karena kita itu sebenarnya harus banyak mengambil keputusan dari data di nilai namanya di balance sheet kita di laporan keuangan seperti itu kita baru keputusan disana jadi gak berdasarkan emosional aja datanya juga harus ada apakah keputusan-keputusan emosional atau keputusan-keputusan yang berdasarkan feeling itu ada yang berhasil ada ada tapi alangkah lebih baiknya itu didukung dengan data seperti itu kalau kita dukung dengan data akhirnya keputusan yang kita ambil itu resikonya lebih minimum lebih minimal seperti itu ya kita sedih lah cuman saya gak tahu kenapa ya pada saat itu pada saat kondisi seperti itu saya cuman merasa bahwa ini harus berhasil ini harus jalan karena ini adalah future ya produk makanan sehat itu future pada saat saya ngomongin gluten free ngomongin gluten free di tahun itu gak ada yang paham karena kita itu punya apa namanya ya punya keyakinan ya kita punya why ya kalau 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 tahu istilah why kita punya why yang cukup kuat gitu loh bahwa memang kita pengen bikin produk yang bermanfaat ya kan nah kita gak 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 sekedar bisnis yang cuman agar dari untung doang memang apa namanya bisnis yang kita jalankan ini nantinya pasti akan bermanfaat yaitu apa namanya kekuatan itu yang akhirnya tetap bikin ya tetap jalan sampai sekarang jadi gini saya itu sebenarnya diberikan ide ide mengenai produk terkehat ini sebenarnya itu juga dari dari saudara yang saya suka saya suka dari dari apa bisnis konsep bisnis ini adalah bahwa dengan menggunakan tepung singkong yang kita fermentasi ini sehingga dia punya karakter mirip seperti terigu itu bisa menggantikan produk-produk makanan yang biasanya menggunakan bahan baku terigu yang gak banyak orang tahu terigu itu adalah dari gandum dan gandum itu tidak tumbuh di Indonesia artinya kita harus impor nah idealisme saya adalah oh saya bisa bikin produk yang bisa membantu ketahanan pangan Indonesia itu aja yang bikin keyakinan saya udah itu aja produk sehat membantu jadi tadi Bapak sampaikan bahwa kondisinya itu Bapak mendapatkan insightnya dari saudara untuk bisa menemukan itu menarik 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 sorry Pak kalau ada bermesalah di tempatnya oke ini tempatnya datangkan soalnya pindah tempat karena sinyalnya kurang bagus ini Pak nyambung yang tadi ya Pak kalau Pak akan sampaikan bahwa kondisinya oke nih kondisinya sekarang saya udah masuk ke dunia ini padahal kalau orang belum tahu soal tepung singkong mereka kan tahu soal tepung terigu tepung apakah bisa langsung kondisinya pasien bisa langsung berubah menjadi singkong olah singkong itu happy atau apa nih Pak yang dilakukan oleh laderling Pak Alakau enggak lah zaman itu kita ditolak di mana-mana kita siapa yang tahu ada yang tahu ngomong ke produksi makanan pakai tepung sehat ini apa singkong tepung apa tepung tablek bukan tepung tapioca atau tepung kanji bukan dari apa singkong ya itu tepung tapioca oh bukan Pak ini bukan tapioca kalau tapioca atau kanji itu adalah dari patinya singkong jadi cuman diambil karbohidrat atau patinya saja jadi apa namanya isinya cuman karbohidrat nah akhirnya ya disana kita pelan-pelan mengedukasi lagi kita banyak lakukan apa namanya cooking demo kemudian pada saat jaman itu ya 2014 15 ke 16 itu gadget itu semakin murah ya gadget semakin murah internet juga semakin murah sehingga informasi itu semakin cepat nah karena informasi semakin cepat trend kesehatan juga semakin cepat tersebarnya ya nah sehingga awareness mengenai makanan sehat makanan gluten free itu semakin semakin cepat kita dibantu sebenarnya kita dibantu oleh apa namanya teknologi sebenarnya nah dari situ akhirnya kita menggunakan instagram dulu 2013 kita belum ada instagram kita mulai pakai instagram saya lupa ya 2015 atau 2016 ya udah mulai itu kemudian kita grelia bikin cooking demo dan lain sebagainya itu aja yang kita lakukan sampai market itu terbentuk dengan sendirinya sehingga sampai sekarang nah pada saat pandemi kemarin sebenarnya di 2020 awareness mengenai produk sehat itu kan semakin naik ya karena orang akhirnya berusaha untuk meningkatkan apa namanya imunitas tubuh mereka mencari produk-produk sehat sehingga apa namanya awareness mengenai produk sehat semakin naik nah kita terbantu di sana sebenarnya kalau kita coba untuk beranda-anda misalnya ini kan saya cukup menarik ya ketika Pak Raka sampaikan bahwa ternyata faktor faktor di luar atau faktor setelah perusahaan juga cukup supporting ya terhadap bisnisnya Bapak ya maksudnya dari begitu internet kenceng akhirnya orang lebih wah paham nih harus sehat wah paham nih harus gluten free akhirnya mereka mulai berpikir pertanyaan saya Pak kalau seadanya sampai hari ini 2022 ternyata internet itu belum sampai sampai semasif ini Pak kira-kira pernah bayangin nggak Pak kira-kira apakah bisnis bisa sebesar ini atau gimana ya enggak lah saya enggak bayangin itu jadi balik lagi ya kita pernah ngalami kondisi kondisi yang sangat dibawa pada saat itu ya jadi kondisi kalau apa namanya misalnya internet masih sama atau pandemi ini tidak ada atau apa namanya awareness mengenai kesehatan itu tidak naik ya yang jelas sih kita masih tetap jalan ya harusnya ya karena kita punya apa namanya keyakinan di sana ya karena balik lagi bisnis itu kalau tidak punya impact atau tidak merubah merubah orang lain itu susah sebenarnya berkembangnya gitu loh ya kan jadi kalau kita kita menawarkan perubahan kita menawarkan impact di dalam bisnis itu uangnya akan ngikut kok ya uangnya akan ngikut kok seperti yang dibuat Amazon Amazon misalnya apa namanya Apple lah dibuat sama Tesla dan sebagainya itu kan mereka merubah ya mereka tuh melakukan melakukan perubahan yang punya impact yang sangat besar gitu ya uangnya nih ikut nantinya tapi kalau kita sekedar bikin bisnis ya oh lagi tren apa nih oh jualan ini jualan oh lagi bikin restoran apa yang lagi tren bikin terus lagi apa nih main saham ya akhirnya tidak punya apa ya karena yang ngejalanin kan kita ya ngejalanin itu kan foundernya kalau foundernya tidak punya strong buy strong buy yang kuat ya pada saat ada badai yang pertama datang ya mungkin dia gak ya ngapain sih aku terusin cari lainnya lah yang lebih gampang yang lebih lebih menguntungkan mungkin seperti itu nah karena kita di awal itu terserang terserang kita di awal itu gak tau untungnya nanti bisa berapa size bisnisnya berapa omset nanti berapa kita gak terserang gak gak sampai mikir disitu dulu gitu loh baru beberapa tahun aja oh iya oh ternyata bisnis itu seperti ini oh ini kita harus kelola seperti ini baru kelihatan angkanya tapi pas di awal-awal kita gak mikir disana nice nice ya itu terus terang gak bisa disamakan jadi setiap orang punya journey-nya sendiri-sendiri ya ya keren 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 nah pak kalau boleh nih pak kita maksudnya kita ulik-ulik nih pak maksudnya nanti kan bapak ngomong bisnis harus punya impact saya yakin ladang lima sudah punya banyak impact boleh gak pak di sharingkan teman-teman apa sih pak impact yang ditawarkan ladang lima sampai akhirnya bisa membuat mungkin bisnisnya berkembang sampai sebesar ini pak ya kita besar-besar banget juga belum kita masih berkembang kalau ngomong impact yang pertama itu adalah kita kan menggunakan produk bahan baku lokal yaitu singkong singkong itu di Indonesia ini ini setahu saya dan hasil riset awal-awal singkong itu biasanya kalau gak dijadikan tepung tapioca tepung kape tape krepik singkong ya sudah seperti itu kan itu jadi makanan kelas dua nah tapi yang yang ladang lima bikin disini adalah dari singkong itu bisa jadi produk-produk olahan yang 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 apa ya kekinian bayangkan orang orang makan cookies secara tidak langsung makan cookies nyala dan lima itu makan singkong tapi dengan cara yang berbeda dengan bentuk yang berbeda tapi pada saat orang ayo ayo apa namanya misalnya nih pemerintah ngomong ayo banyak banyakin apa namanya makan ini umbi-umbian tapi yang disodorkan akhirnya singkong goreng lah singkong rebus lah itu kan akhirnya untuk generasi zaman now ya gak cocok gitu loh ya tapi pada saat singkong itu kita rubah jadi pasta nih makaroni jadi spaghetti jadi noodle ya mereka akan dengan senang hati memakannya padahal mereka itu sebenarnya makan singkong tapi dengan bentuknya yang berbeda seperti ini nah itu salah satu impact dari bahan baku ya kemudian produk yang kita tawarkan juga kita kita memberikan benefit sehat lah jadi produknya kita buat itu memang punya benefit sehat untuk konsumen seperti itu sehingga mereka memakan produk kita itu merasa aman merasa apa namanya punya impact terhadap kesehatan mereka terutama untuk anak-anak mereka keluarga dan sebagainya seperti itu itu beberapa yang nice nice anyway saya harus dikit kali ya anyway terakhir waktu kita ketemu waktu di kantor waktu itu saya pulang berapa minggu setelah itu istri saya kan pas itu lagi hamil anyway tidak bisa makan olahan tepung karena kan dari gandum dan kebetulan istri saya waktu itu lagi alergi lagi alergi gandum terus dia ngomong gini aku nih beli nih ini dia ngomong ini tuh mau nyala dan gitu ya ini kan orang ketemu parah kan dan dia happy banget kalau kalian makan enak banget saya makan yang cokelat yang cokelat sama ada yang warna putih putih sama almond kalau gak salah sama apa berisi berisi dan enak saya endorse dikit teman-teman mau cobain enak ya gak kalah dengan seseteng 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 lain ya oke 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 menarik 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 nah pak nyambung dikit pak kalau tadi kan sempat kita di topik yang awal kita ngobrol menembus pasar global gitu ya by the way sampai sekarang ini persebaran produk ladang 5 sampai di daerah mana aja sih pak sampai sekarang pak ya sebenarnya kalau sekarang di Indonesia itu kita bisa bilang ada di sebuah Indonesia walaupun tidak sampai ke apa namanya seluruh kota di Indonesia tapi kota-kota besar di Indonesia kita sudah ada dan memang tahun ini adalah tahun kita untuk banyak merapatkan distribusi jadi memang distribusi kita masih belum merapat ya jadi tahun ini kita rencana adalah apa namanya join dengan distributor nasional untuk bisa merapatkan distribusi kita dan ini lagi proses disana ya dan kalau dari judulnya sebenarnya ini judulnya kan harus ini ya menggugah lah menggugah orang ya ekspor dan sebagainya itu sebenarnya saya juga gak menyarankan ya untuk yang awal-awal berbisnis langsung targetnya adalah ekspor ekspor yang kita bangun itu cukup lama ya jadi cukup proses ya jadi jangan jadikan itu adalah tujuan karena itu sempat istilahnya menjatuhkan kita juga karena kita bertujuan disana gitu loh tapi akhirnya mungkin susah ditulang prosesnya pak iya susah awalnya susah sekali nah makanya daripada kita fokus disana market dalam negeri itu masih besar sekali kita harusnya fokus kepada market dalam negeri yang masih besar gitu loh nah kalau ekspor yang kita lakukan sekarang ya memang hasil dari proses yang kita lakukan bertahun-tahun sebelumnya gitu loh ya kan kalau ekspor ya kita mungkin ya cukup berbangga lah kita produk kita ada di US ada di Australia seperti itu yang rutin sekarang ambil produk kita Filipin sama US sebenarnya seperti itu nice 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 boleh gak Pak disyirik Pak susahnya untuk nebut pasar ekspor seperti apa Pak Pak Rakan sukanya suka dukanya atau gimana susahnya 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 begini ya kalau kalau dalam apalagi produk makanan produk makanan itu kan punya standar standar siap negara kan punya standar yang berbeda-beda jadi pada saat kita harus mengikuti standar internasional contohnya HACCP HACCP itu adalah sebuah standar yang harus dipunyai sama industri makanan bila ingin masuk misalnya ke US ke Eropa seperti itu nah kalau produsen itu tidak punya tidak punya budget untuk mengikuti standar tersebut ya apa namanya ngapain ngapain kita menghabiskan budget kita di sana hanya untuk ngikutin standar itu agar kita masuk ke pasar Eropa Amerika misalnya yang dimana pasar tersebut belum tentu akan menguntungkan buat kita gitu loh ya kan artinya kan kalau kita mau memasarkan produk ke sana kita harus punya standarisasi dulu nah kalau mau punya standarisasi berarti kita harus invest dulu di depan senilai berapa untuk bisa punya standar seperti itu nah padahal market dalam negeri masih besar gitu loh nah ini masalah fokus aja tapi pada saat nanti apa namanya kita pelan-pelan sudah bisa punya standar itu ya silahkan ikuti pameran di luar negeri ya nanti kemudian kirim email kirim sampel dan lain sebagainya kita udah beberapa kali ikut pameran di luar negeri juga belum tentu dapat bayar kok gitu loh jadi jadi beberapa bayar kita kadang ada yang sampai hampir satu tahun lebih baru dia beli gitu loh setahun lagi pak baru beli baru beli ada ada juga yang yang paling cuman tiga bulan dia sudah order order tiga bulan baru ketemu setelah tiga bulan order ada yang seperti itu nah makanya ini kan kita harus apa namanya building trust lah karena karena kan pendagangan internasional pendagangan ekspor nah kita building trust dengan buyer kita dan kita juga gak sembarangan dicari buyer kalau dia gak mau bayar di Jepang gak mau juga gitu loh ya kan nah itu tricky-nya disana gitu loh dan juga belajar mengenai apa namanya salat-salat ekspor seperti apa gitu suka dukungan disana jadi jadi ya saran saya sih gak apa-apa ekspor itu apa namanya mulai dikembangkan tapi jangan dijadikan fokus karena market dalam negeri masih sangat besar sekali setelah itu silahkan lah mau ekspor silahkan aja tapi minimal yang lokal sendiri harus ya minimal kakinya agak kuat ya Pak ya belum maksudnya baru cobur jambung langsung ekspor gimana caranya kakinya sendiri belum kuat gitu ya kecuali memang perusahaan itu punya cukup apa namanya cash ya yang memang sudah difokuskan kita harus tembus ekspor silahkan memang produk itu dibutuhkan memang apa namanya dibutuhkan di luar negeri untuk ekspor silahkan gak apa-apa gitu loh tapi kalau kita belum tahu marketnya belum tahu marketnya seperti apa bayarnya seperti apa ya mending kita lihat yang jelas di depan mata aja lah yes 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 jadi jangan 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 terlalu bangga ekspor lah jadi harus dipikirkan matang-matang ya pak ya harus dipikirkan matang-matang ya karena investasi ekspor itu investasi kalau boleh kalau boleh di sharing di sharing di sharing secara value gitu pak kira-kira kalau misalnya teman-teman itu mau ekspor kira-kira berapa sih yang mungkin mereka harus persiapkan budget untuk mereka bisa ekspor pak budget untuk apa apa nih apalagi misalnya untuk distribusi untuk stok barang atau apa-apa mungkin atau untuk kita pergi keluar untuk pameran yang pertama itu adalah ini ya kita harus sering ikut pameran jadi biasanya KJR KJRI konsulat di sana terus akhirnya tapi tetap kita mandiri biayanya mandiri gitu loh sendiri ya pak ya nah seperti itu itu kan ya harus kuat aja kuat itu dalam artian ya gak gampang menyerah aja nanti dari pameran satu ke pameran dua ketiga keempat seperti itu kita kumpulin lah itu pasti banyak kenalan di sana email lagi kita ajak komunikasi lagi ya kita gak bisa berharap bulan depan mereka order gak bisa tapi kita istilahnya mulai memupuk lah kita udah mulai memupuk di sana terus nah itu kita dibayangkan kan berapa costnya untuk apa namanya keluar negeri seperti itu ya jadi terus kemudian masalah ini ya apa namanya produksi ya produksi pastinya untuk tandar ekspor memang agak berbeda jadi kenapa karena ini kredibilitas perusahaan kita jadi apa namanya apa namanya kredibilitasnya itu penting sekali harus kita jaga jadi produk yang kita kirim ke sana memang harus bener-bener kita cek sesuai gitu loh sehingga apa namanya ini tidak tidak dikembalikan atau tidak mengecewakan seperti itu tapi ini ilmunya menarik ya guys sempat sampaikan sama mas bagus ya Pak Alaka kondisinya apa yang harus kalian pikirkan jadi ekspor belum tentu menjadi salah satu hal yang utama tapi kalau seandainya anda mau ekspor ya minimal dipikirin ya dari produknya juga berbeda berizinan waktu kalian pergi ke sana pun meskipun difasilitasin sama ini ya apa namanya keluar pemerintah juga ini ya fasilitas untuk bisa ekspor keluar tapi berangkatnya sendiri ya gitu itu juga budget lagi untuk produknya distribusinya yang harus dikip berapa banyak jadi juga perlu dipikirin nice 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 mas kira-kira Pak Alaka Pak Alaka kira-kira selama tujuh tahun terakhir ini Pak tujuh tahun terakhir ini siapa yang orang atau siapa pribadi yang paling berpengaruh buat apa kira-kira Pak selamat tujuh tahun paling berpengaruh kalau dari sisi dari sisi orang mungkin partner saya jadi saya kebetulan berpartner sama istri saya jadi temen bertengkar temen diskusi ya wah itu macam-macam jadi ya itu pun saya mencoba menginstall istilahnya apa namanya why why saya ke dia cukup cukup butuh waktu lah ya kan tapi akhirnya ya udah jadi sudah inilah satu irama walaupun pasti namanya apa namanya orang kan gak sama ya jadi punya cara yang berbeda-beda tapi walaupun goalnya sama seperti itu itu kalau dari orang ya kalau dari dari proses itu adalah balik lagi saya ulangi saya beruntung sekali banyak diberikan istilahnya apa ya cobaan lah kedagalan cobaan lah atau apapun lah itu ya ketidakberuntungan lah ya karena menurut saya itu adalah sebuah keberuntungan ya kadang kalau kita gak mengalami itu kita gak dapat ilmunya gak dapat ilmunya iya seperti itu dan kalau ditanya kita kita bisa sampai disini lebih banyak ke keberuntungan ya saya bilang jadi bisnis itu bisnis itu juga butuh keberuntungan lah gitu loh wah kalau 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 kita istilahnya gak hoki ya misalnya ya kalau contoh nih tadi kan ada pertanyaan apa namanya kalau seandainya internet gak gak booming gadget gak semakin murah buat kesehatan gak semakin tinggi gimana kita ya mungkin ya kita belum 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 di posisi sekarang gitu loh tapi kan itu terjadi itu juga gak kita prediksi ya kan ya jadi ya ya butuh keberuntungan lah dan saya bilang ya apa yang kita alamkan selalu sekarang ya ya unsur keberuntungannya tinggi jadi faktor keberuntungan ini juga salah satu hal ya pak ya yang anak-anakotep gitu ya juga berjaman pengaruh ya nice 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 ini menarik ya guys jadi kalau teman-teman sempat perhatikan statennya pak Raka bahwa beliau bersyukur karena beliau mendapatkan sesuatu hal yang tidak mengenakan ibaratnya gagal atau fail atau mungkin kondisinya kebentuk belum ketemu jalan akhirnya belajar sesuatu dari kan ini guys yang mindset yang memang hampir semua yang terbenar harus milikin kalau misalnya kita punya satu fail ya pak Raka ini ngomong ya trial error trial error ini pasti banyak sekali yang mungkin dari desainer pindah sampai ke pabrik ini kan suka error mesin belum lagi kalau misalnya ngomong desain ngomong SDM udah lain lagi ya pak ya iya iya itu lebih kuat banget ya tapi ada ada air coach atau gimana pak ada air coach atau apa namanya mandiri atau gimana di ladang 5 pak kenapa ada air coach gitu bantuin bapak untuk berpikir dari sisi SDM misalnya atau dari apa atau semuanya diolah sendiri enggak jadi gini dalam dalam bisnis itu kita itu pasti butuh orang lain orang lain atau sebuah ekosistem nah kalau kita ngomong orang lain itu adalah orang yang sudah punya pengalaman lebih nah itu kita kita butuh untuk sharing kita butuh untuk tanya experience dia gimana kenapa karena sebenarnya dalam dalam sebuah bisnis itu kalau kita sebagai CEO ya kita itu sebenarnya kan harus bisa memutuskan ya yang mana yang paling pas ya bukan mana yang paling paling apa ya bukan mana yang paling benar ya mana yang paling pas di kondisi kita sekarang apa yang harus kita lakukan kadang-kadang kita belajar dari orang-orang yang sudah lebih senior disana nah itu kita butuh mentor disana nah kemudian ekosistem jadi kalau kita itu bergaulnya dengan sesama entrepreneur yang yang apa namanya posisinya atau levelnya sama dengan kita masalahnya sama semualah kita kita nanti ketemu sama temen sesama entrepreneur ngomongin gimana nih pegawai kamu gimana nih wah iya nih lagi muntaber apa tuh muntaber mundur tanpa berita misalnya seperti itu wah sama aku juga sama dong gimana cara ngatasinya wah ini aku juga gak tau ya sudahlah sama-sama sama-sama gak tau akhirnya ya sudah gak ketemu apa-apa kan sama-sama pusingnya masalahnya sama tapi kalau kita punya ekosistem punya ekosistem apa namanya sesama entrepreneur yang ada yang levelnya sama ada yang levelnya jauh di atas kita itu akan jauh lebih bagus lah karena kita selain melihat teman-teman kita yang se-level kita juga bisa melihat teman-teman kita yang sudah jauh di atas kita nah itu akan punya dua pendapat yang berbeda disana nah itu itu beruntungnya saya apa namanya join di sebuah ekosistem seperti itu gitu jadi jadi kita gak menemukan jalan buntu kalau ketemu sama teman itu bukan berarti kita gak boleh bergaul dengan teman yang ini ya sesama apa namanya levelnya tapi kalau kita bisa lebih apa namanya bergaul dengan beragam beragam apa namanya bisnis size itu jauh lebih bagus ya kan nice nice jadi tetap pakai tetap ada coach yang bantu gitu ya pak ya tapi juga yang paling paling seperti tadi ya pak pak raka ya jadi bisa saling support bisa saling mungkin dapat idea dari sana gitu pak raka terakhir pak terakhir pak pertanyaan terakhir pak raka sebelum kita tutup kiri kita akhir ini ya sesi hari mungkin boleh gak pak kasih satu atau dua pesan untuk teman-teman yang nonton hari ini mungkin boleh gak pak kita mungkin kata-kata penutup nih dari pak raka teman-teman terutama mungkin yang lalu fighting ya ataupun teman-teman yang masih lihat PSBB habis ini atau PSBB lagi ini gimana nih kondisi keuangan perusahaan apa nih pak yang bisa dikasih saran pak buat teman-teman kira-kira apa ya jadi mungkin saya sampaikan ya sama teman-teman yang yang lagi lagi struggling atau teman-teman yang lagi fine-fine saja ya atau teman-teman yang posisinya ada lebih lah dibandingkan teman-teman yang lain ya semua itu punya punya proses masing-masing ya jadi entrepreneur itu adalah sebuah journey sebuah perjalanan yang yang masing-masing orang punya punya apa namanya kemampuannya kemampuan dan dan prosesnya sendiri-sendiri nah yang jelas yang jelas setiap proses itu kita harus kembali sama sama diri kita apa sih yang sebenarnya dicari di bisnis ini ya kan kalau yang kita cari adalah profit ya gak apa-apa itu pilihan masing-masing cuman kalau kita pilihnya profit mungkin apa namanya sustainability dari bisnis itu mungkin harus harus di ini ya apa namanya ya mungkin agak di agak dipertanyakan lah disana karena karena kalau kalau di profit itu biasanya impactnya mungkin kurang kurang besar nah tapi kalau kita cari bisnis yang kita punya apa namanya ingin punya impact kepada masyarakat kepada konsumen pada umumnya ya itu money will follow ya jadi uang akan ya gak usah gak usah khawatir ya karena apa karena karena kita ini apa namanya sudah punya niatan baik di dalam bisnis kita nah kalau kita kita punya niatan seperti itu ya semua akan ngikut lah ya gak cuman uang orang ya namanya macem-macem lah disana karena kita punya niatan baik seperti itu nice ya guys ini garis bawah ya guys apakah usaha anda sudah punya impact ya ini nice banget ya satu petug terakhir dari para kaya bahwa teman-teman harus pikirin usaha anda sudah punya impact apa jangan pikirin profitnya aja karena profit belum itu bisa sustain sustain itu maksudnya berkelanjutan ini profit tapi kalau anda misalnya ngomong aja kena dampak sedikit aja misalnya apa saya gak tahu profitnya ngilang terus apa yang harus kita lakukan tapi kalau punya impact money will follow ini keren dari pak raka punya impact money will follow oke thank you so much pak raka saya inginkan waktunya lebih lama lagi karena sudah mengingat juga jam nanti berkumpul dengan keluarga meskipun everything executive officer sudah berhasil dilalui kering dengan kita kering dengan kita penyakit oke ya sharingnya nasab banget saya sambil menjadi moderator sambil juga dikuliahin pak jadi jujur oke oh iya ternyata bisnis itu ya gini oh iya very happy dengerin saya yakin dan percaya teman-teman hari juga pasti banyak belajar dengan pak raka buat teman-teman yang belum follow pak raka harus segera follow yang belum follow ladang 5 pun juga harus follow meskipun follower udah banyak sih ladang 5 tapi harus di follow kalau belum follow biar tahu yang belum beli produknya monggo gaji coba sehat healthy dan saya suka apalagi anda harusnya oke thank you so much maraka salam buat keluarga sehat-sehat terus terkenang pak terpunya impact pak dan money will follow you thank you maraka terima kasih sukses buat di consulting terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati